Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita sejenak hentikan laka kita yang tergesa-gesa, menepi dari sibuknya kehidupan modern yang seakan tak pernah berhenti. Betapa setiap hari kita dihujani oleh informasi yang tak terhitung jumlahnya, tuntutan yang terus bertambah dan harapan yang semakin tinggi, pikiran kita berlomba-lomba mengejar setiap notifikasi, setiap deadline, setiap target yang harus dicapai. Tubuh kita pun tak kalah-lalah. Bekerja tanpa henti untuk memenuhi tuntutan dunia yang semakin kompleks. Tidak mengherankan jika banyak dari kita yang merasa tertekan, cemas, bahkan terkadang kualah. Pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran akan masa depan, penyesalan akan masa lalu, dan ketidakpuasan akan kondisi saat sekarang ini. Emosi kita pun ikut terombang ambing, kadang naik dan kadang turun. Mungkin Anda sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi beban ini. Ada yang mencari pelarian dalam obat penenang? Berharap bisa menemukan ketenangan insan dalam obat-obat kimia? Ada yang mencoba menyebukkan diri dengan hobi? Berharap bisa melupakan masalah sejenak? Ada pula yang berbagi beban dengan teman atau keluarga? Berharap bisa mendapatkan dukungan dan penghiburan? Semua cara itu sah-sah saja dan mungkin bisa memberikan kelegaan sesaat. Namun, seperti obat penghilang rasa sakit yang hanya menutupi luka tanpa menyembuhkannya. Cara-cara tersebut tidak menyelesaikan akar masalah. Stres dan kecemasan akan terus kembali. Seperti ombak yang terus menerjang pantai. Sahabat-sahabat yang terkasih, Pernahkah Anda mempertimbangkan sebuah cara yang lebih alami, Lebih mendalam, Dan telah teruji selama ribuan tahun. Sebuah cara yang tidak hanya meredakan kejalan, Tetapi juga menyembuhkan akar dari penderitaan kita. Bayangkan sebuah pohon besar yang akarnya menancap kuat di dalam tanah. Pohon itu tidak tergoyahkan oleh angin kencang atau hujan deras. Karena akarnya memberikan kekuatan dan stabilitas. Demikian pula, Kita perlu memiliki akar yang kuat dalam diri kita. Sebuah fondasi yang kokoh, Yang dapat menopang kita di tengah badai kehidupan. Akar itu adalah kesadaran. Kesadaran akan diri kita sendiri. Akan pikiran dan emosi kita. Akan dunia di sekitar kita. Kesadaran adalah kunci untuk memahami akar dari penderitaan kita. Dan juga kunci untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Salah satu cara untuk mengembangkan kesadaran adalah melalui meditasi. Meditasi bukan sekedar duduk diam dengan mata tertutup. Melainkan sebuah latihan untuk melatih pikiran kita. Agar lebih fokus, tenang, dan lebih jernih. Meditasi membantu kita untuk melihat pikiran dan emosi kita dengan lebih objektif tanpa terbawa arus. Ada banyak jenis meditasi. Namun salah satu yang paling efektif dan mendalam adalah meditasi wipasana. Wipasana yang berarti melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Adalah sebuah praktek meditasi yang diajarkan oleh sang Buddha sendiri. Wipasana mengajarkan kita untuk mengamati realitas dengan jujur dan tanpa penilaian. Baik realitas internal, pikiran dan emosi kita, maupun realitas eksternal dunia di sekitar kita. Dengan berlatih wipasana secara teratur, kita dapat mengembangkan kesadaran yang lebih mendalam akan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita akan mulai melihat pola-pola pikir dan perilaku yang selama ini tidak kita sadari. Dan kita akan belajar untuk melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Wipasana juga membantu kita untuk mengembangkan kualitas-kualitas positif seperti walas asih, kebijaksanaan, dan ketenangan. Dengan demikian, kita akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Wipasana adalah sebuah perjalanan menuju kedamaian batin. Menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Ini adalah perjalanan menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya yang tak terhingga berkata, ketenangan adalah harta yang paling berharga. Ketenangan ini bukan sekedar ketiadaan stres atau kecemasan, melainkan sebuah kedamaian batin yang mendalam, sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Ketenangan ini dapat kita temukan dalam diri kita sendiri melalui praktek meditasi wipasana. Wipasana yang berarti melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya adalah sebuah metode meditasi yang diajarakan Elisang Buddha sendiri. Ini bukan sekedar teknik relaksasi, melainkan sebuah jalan untuk memahami akar dari penderitaan kita, termasuk stres dan kecemasan, dan menemukan cara untuk melepaskannya. Sang Buddha juga pernah berkata, pikiran adalah pembentuk. Kata-kata ini mengandung kebenaran yang mendalam. Stres dan kecemasan, seringkali berakar dari pikiran kita sendiri. Kita terjebak dalam pola pikir negatif, terus menerus mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Pikiran kita bagikan kerah yang gelisah, melompat dari satu dahan ke dahan lainnya tanpa henti. Disinilah meditas Wipasana berperan. Wipasana mengajarkan kita untuk menjinakkan kerah liar dalam pikiran kita. Kita belajar untuk mengamati pikiran dan emosi kita dengan penuh kesadaran, tanpa menghakimi atau terbawa olehnya. Kita belajar untuk melihat mereka sebagai fenomena yang datang dan pergi, seperti awan yang melintas di lalu. Bukan sebagai bagian dari diri kita yang permanen. Pikiran Anda seperti sebuah layar bioskop. Pikiran dan emosi negatif adalah seperti film-film yang diputar di layar itu. Ada film tentang ketakutan, film tentang kemarahan, film tentang kesedihan. Namun, dengan Wipasana, kita belajar untuk tidak terhanyut dalam film-film itu. Kita hanya duduk di kursi penonton, mengamati film-film itu dengan tenang dan objektif. Kita menyadari bahwa kita bukanlah film-film itu. Kita adalah penontonnya. Ketika kita tidak lagi teridentifikasi dengan pikiran dan emosi kita, kita akan menemukan bahwa kita adalah sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Kita adalah kesadaran murni yang selalu ada di balik semua pikiran dan emosi. Kesadaran ini adalah sumber kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dengan berlatih Wipasana secara teratur, kita dapat melatih pikiran kita untuk lebih tenang dan cernih. Kita dapat melihat akar dari stres dan kecemasan kita dan belajar untuk melepaskannya. Kita dapat mengembangkan kualitas-kualitas positif seperti kesabaran, melas asih, dan kebijaksanaan. Sahabat-sahabat yang terkasih, Wipasana adalah warisan berharga dari sambudan, sebuah jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Jika Anda merasa terbebani oleh stres dan kecemasan, cobalah berlatih Wipasana. Seperti matahari yang perlahan terbit di ufuk timur, Wipasana akan menerangi kegelapan batin Anda dan menyingkapkan keindahan sejati yang tersembunyi di dalamnya. Setiap tarikan dan hembusan nafas, setiap sensasi yang muncul dan lenyap adalah langkah kecil menuju kebebasan dari penderitaan. Dengan ketekunan dan kesabaran, Anda akan menemukan bahwa ketenangan dan kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar sana, melainkan ada di dalam diri Anda sendiri menunggu untuk ditemukan. Jangan ragu untuk memulai latihan meditasi ini. Biarkan Wipasana menjadi sahabat setia Anda. Membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih bermakna, penuh kasih sayang, dan terbebas dari belenggu penderitaan. Jika video ini memberikan manfaat dan membuka wawasan baru bagi Anda, jangan lupa like, tuliskan komentar Anda di bawah, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.